Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di adion channel di video kali ini saya akan membahas seputar Android ya seputar HP Android atau jaringan gitu ya Android ya Android dulu lah gitu ya Oke ya untuk ulasan pertama kita seputar Android ini yang pertama apa sih penyebab HP kita menjadi lemot gitu ya salah satu kita akan langsung aja ya penyebab HP lemot gitu ya Tentu saja yang pertama yaitu dari apa dari RAM gitu ya RAM itu menentukan juga ya menentukan apakah kita bisa kenceng apa tidak HP ini ya salah satu yang sudah mungkin udah 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 apa ya udah berkurang yaitu mungkin yang RAM 512 atau yang dibawahnya gitu ya atau di RAM dibawah satu giga gitu guys ya dalam dibawah satu giga itu kadang ada yang bisa berjalan atau memang udah bisa lemot gitu kan gitu itu salah satunya apalagi ada yang dibawah satu gitu 712 apa 715 ya 512 700 ada yang 700-an gitu kan ada yang 1 giga 1,5 ada yang 2 giga RAM tuh ya ada yang 3 ada yang 4 ada yang 6 8 terus sampai 12 dan 16 gitu yang beredar sekarang guys ya apa nantunya yang pertama RAM gitu guys gitu RAM RAM ini sudah tadi udah dijelaskan bahwa sangat-sangat menentukan ya untuk menunjang aktivitas ke sehari-hari kita jadi kalau yang RAM kecil saran saya ya jangan terlalu memaksakan banyak a install aplikasi apalagi yang berat-berat cari aplikasi yang ringan misalnya contohnya ya aplikasinya yang jangan yang berat-berat gitu ya cukupkan sesuaikan saja misalnya hanya RAMnya kecil ya sudah jangan dipaksakan intinya seperti yang kedua yaitu memang habis RAM yaitu ya tentu saja memori internal ya memori internal juga menentukan karena dengan kapasitas HP yang kecil atau sedikit karena ada yang ada 4 8 terus 16 32 terus kapasitas 6 4 habis 6 4 1 2 8 habis 1 2 8 2 5 6 habis 2 5 5 1 2 gitu ya itu yang masih beredar di HP HP zaman sekarang yaitu apabila memori internalnya kecil cuma 4 giga atau 8 giga cukup apa jaman sekarang gitu ya dimasukin aplikasi WhatsApp YouTube saja udah ngap gitu Cina ya apalagi kalau ada game-game ya ngap gitu intinya membuat HP kita semakin lemot gitu ya yang pertama RAM yang kedua memori internal gitu memori internal yang kecil yang pasti akan membuat kita HP lemot gitu dan yang ketiga yaitu aplikasi guys ya aplikasi kenapa aplikasi membuat HP kita lemot ya ya bisa sekali karena sekarang ini aplikasi menyimpan besar sekali guys ya penyimpanan penyimpanan datanya itu terlalu besar dan membuat HP kita lemot gitu ya jadi bikin lemot gitu akhirnya HP HP jadi lemot dan tidak bisa ngapa-ngapain ngelag ya urusannya ngelag gitu ya salah satunya kalau kita contoh ya contoh saat kita install Instagram ini Instagram contohnya ini sangat berat sekali ya dan banyak sekali HP 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 yang nge-crash dengan Instagram zaman sekarang ini gitu ya walaupun HP keluaran terbaru guys tapi Instagram makanya dengan itu ya nanti saya kasih solusinya ya gitu jadi itu yang ketiga ya yang pertama RAM nya kecil yang kedua memori internalnya juga kecil yang ketiga yaitu dari aplikasi-aplikasi yang datanya itu besar gitu ya data gitu ya datanya kalau ngopas pas nginstal di playstore-nya itu kecil misalnya 100 MB an tapi setelah di ada datanya itu kan besar sekali dan itu membuat HP kita menjadi lemot gitu ya Oke yang keempat yaitu dari yang keempat yaitu tentu saja dari SOC ada chipset ya chipset ini menentukan sekali guys chipsetnya ini menentukan bagaimana kinerja HP kita ini ditunjang dengan RAM yang apalagi kecil gitu ya kecil tapi tidak bisa menjamin guys ya ada juga chipsetnya yang memang biasa-biasa saja tapi memang masih masih lancar gitu ya ada chipsetnya yang bagus tapi ternyata nggak lancar gitu ya itu yang ke satu dua tiga empat guys ya yang pertama RAM yang kedua ROM atau memori internal yang ketiga aplikasi yang memang datanya sudah besar yang yang keempat yaitu tadi guys ya yang barusan kita ulas yaitu dari hahaha dari apanya dari chipset ya chipsetnya yang memang kurang mendukung gitu ya ada Snapdragon ada Mediatek ada juga Unisoc ada Bion dan lain-lain guys ya masih banyak gitu ya Speedroom dan lain-lain pokoknya masih banyak ya guys ya di HP HP jadi itu sangat berpengaruh guys ya terus juga ini yang selanjutnya ya gitu selanjutnya tadi udah empat dan yang menurut saya ini yang sangat berpengaruh juga chipset sudah ya udah ya ya udah gitu yang penting-penting saja intinya ini intinya itu sih empat itu ya RAM ROM aplikasi dan hmm tentu saja dari chipset dan yang terakhir itu dari settingan HP-nya gitu ya nah settingan HP-nya ini yang terakhir kenapa dari settingan HP karena banyak sekali mungkin salah satunya yang berjalan di latar belakang salah satu contohnya aplikasi ini kita udah buka nih tapi tidak kita close kita kita close gitu kan harus di close seperti ini nah seperti ini jarang dibersihkan gitu ya jadi jarang di close jarang dibersihkan sehingga mengakibatkan di berjalan di latar belakang dan mempengaruhi HP kita itu yang bisa saya sampaikan tentang penyebab lemot gitu ya lemot gitu lemot HP-nya bukan jaringan tapi lemot HP-nya gitu ya HP-nya di HP gitu di HP Android gitu Android apa aja bisa lemot gitu ya ketika RAM-nya kecil ketika memori internalnya udah sesak parah ketika tidak didukung juga dengan apa data-datanya yang besar dari aplikasi gitu kan itu ditambah lagi chipsetnya yang kurang mendukung di zaman sekarang ini yang sudah semakin sehari semakin itu ya semakin berkembang gitu terus ketambah lagi tadi udah chipset dan settingan-settingan HP-nya yang dikit dirasa kurang belum bisa dimanfaatin gitu ya salah satunya tadi ya kita yang paling ringan dulu yaitu ya close aja deh aplikasi yang sudah dibuka gitu ya karena udah ada chest yang tersimpan ya chestnya itu habis penjelajahan itu ya bekas penjelajah HP- HP kita intinya seperti itu nah itu dia penyebabnya guys ya ada pun solusinya yang pertama yang pertama tentu saja RAM-nya kalau kecil RAM-nya kalau bisa ngoprek ya kita partisipasi RAM-nya kalau misalnya HP-nya belum support partisipasi ya harus dioprek tapi kalau misalnya contoh RAM-nya kecil udah di udah bisa dipartisipasi ya kita coba partisipasi atau virtual RAM atau RAM pack gitu RAM bantuannya gitu ya yang biasanya RAM cuma 2 bisa ditambah dengan 3GB gitu ya itu dimanfaatin saja deh apabila masih support gitu untuk memori internal ya ini yang menjadi masalah memori internal yang paling bisa juga kita pindah-pindahin aplik memori atau dokumen-dokumen yang ada di memori internal itu di kita apa pindahkan ke SD card tetapi yang support SD card atau slotnya ya gitu kalau yang masih support ya kita pindahkan saja SD card ke SD card atau ke laptop PC kita ya supaya kosong lagi memori internalnya gitu kalau di partisipasi kayaknya agak-agak sulit ya sebetulnya untuk memori internal itu dan saya juga belum pernah nyoba guys zaman dulu juga ya perasaan belum pernah nyoba ya soalnya banyak yang pack sih palsu gitu ya dari memori internal itu palsu gitu tapi bisa sih di apa di dibuatin ke SD card ya tetap saja memakai eksternal gitu bantuan SD card gitu kan kalau itu ya oke selanjutnya yaitu tadi udah aplikasi ya nah untuk aplikasi gitu yang ketiga ini aplikasi karena data-data yang aplikasi sekarang ini besar-besar ya seperti WA Instagram atau yang lainnya gitu ya kalau install TikTok atau game-game ya itu solusinya bagaimana ya kita harus nyari yang lightnya light, light, light gitu salah satunya kalau Instagramnya berat gitu kan kalau kita ketik aja ya barangkali ada Instagram light gitu nah disini ada guys ya nah disini ada Instagram light nah ini udah kita install juga Instagram light jadi kita install saja Instagram lightnya yang light-light Facebook light Instagram light dan light-light-light lainnya gitu ya tapi kalau gamenya gimana kalau game kan mungkin agak-agak susah ya game kita coba game lightnya ada biasanya juga ada ya game versi lightnya gitu ya versi ya mungkin versi hematnya gitu kan dan game light nah ini disini ya guys ya game light-light banyak guys ya eh iiii iya 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 dead lightnya ini ada gitu ya ada PU by game mobile light gitu tapi harus kalian coba guys ya ini versi light-lightnya itu udah ada gitu ya versi mininya atau versi kecilnya atau hematnya gitu ya itu solusi untuk aplikasi yang memang untuk mengatasi ya HP lemot gitu kan yang keempat yaitu chipset nah kalau chipset itu harus ganti HP guys salah satunya untuk ganti HP tentu saja ya guys ya tidak bisa kita ini ya tidak bisa kita apa ya kita bisa utak-atik kalau chipset ya soalnya kalau chipset itu ya udah hardware urusannya guys ya hardware itu ya susah gitu masih mending RAM bisa kita ganti gitu kan kalau kita ganti mungkin masih bisa gitu kan asal support aja HPnya misalnya contohnya RAM-nya 3 jadi 4 itu jadi bisa guys ya jadi 6 atau 8 itu bisa guys asal support gitu asal bisa bikin sendiri deh RAM-nya RAM aslinya hardware-nya gitu ya nyetak sendiri gitu yang 8GB gitu oke ya untuk selanjutnya itu karena hardware ya dari chipsetnya ya hardware masalahnya ya harus diganti gitu intinya yang untuk mempercepat supaya HP tidak lemot yang ke terakhir yaitu dari pengaturan HP tadi udah dijelasin sedikit kalau disini udah kita pakai ya tolong di close deh gitu ya di close aja deh gitu nggak apa-apa kalau yang RAM-nya kecil biar tidak bekerja di latar belakang atau kalian bisa ngecek sendiri di sini di mana ya di sini ini mana pengaturan nah kalau di ini mana pengaturan kok nggak ada sih di sini kalau misalnya aplikasi ya aplikasi pengaturan jaringan penghubung di sini di mana ya di mana di sini kita coba lihat kesehatan Google system tentang ponsel privasi izinkan nah di sini ada apa ya dashboard pengizian kamera di sini pengelola layanan iklan kontrol iklan wadah iklan segala guys keamanan di sini ada juga oke guys kita udah di update tadi ya untuk notifikasi atau aplikasi di sini kita langsung aja guys ya di sini aplikasi waktu peningkatan aplikasi khusus gitu ya nah di sini kalau di sini ya di ini di Redmi A2 itu ada setelan-setelannya di aplikasi coba dilihat saja satu persatu kita salah satu contoh aja misalnya kita ke Facebook contohnya ya nah di sini izinnya apa saja gitu ya izin-izinnya ini datanya udah gede banget gitu ini yang bisa kita hapus yaitu chatnya ya nah ini untuk melonggarkan itu hapus chat saja gitu hapus chatnya aja ya kita boleh hapus chat gitu jangan dihapus datanya nanti ngulang lagi kalau chat itu bisa chatnya udah besar gitu guys yang cukup besar kita hapus jadi itu untuk aplikasi setelan dan jangan membiarkan berjalan di latar belakang aplikasinya mungkin itu saja guys tentang bahasan penyebab dan solusinya juga tadi ya saya udah jelaskan sedikitnya mudah-mudahan saja ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang channel ini dan terus eksis membuat konten-kontennya guys ya apabila ada pertanyaan atau mudah-mudahan bisa saya jawab insya Allah ya gitu sekemampuan saya karena ilmunya saya juga terbatas gitu ya mudah-mudahan saja bisa kita enjoy kalian mendengarkannya dan mudah dipahami maksud dan tujuan saya mudah-mudahan HP kalian bisa lancar apabila belum bisa membeli HP-HP yang memang dibutuhkan di jaman sekarang ini jadi manfaatin aja yang ada bersyukur dengan apa yang ada ya oke guys, sekali lagi jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ada yang channel ini aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya jangan lupa bahagia dan bersyukur dengan apa yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah oke guys, thank you guys yang sudah support